Pemirsa saat Muktamar Muhammadiyah ke-48 lalu, Muhammadiyah di Sester Management Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah membantu menyediakan layanan kesehatan berupa rumah sakit lapangan berstandar internasional berlokasi di depan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Emergency Medical Team yang berkoordinasi dengan Panitia Bidang Kesehatan Muktamar ini dibentuk untuk membantu pimpinan pusat Muhammadiyah pada layanan kesehatan yang dikhususkan untuk peserta dan juga panitia yang sakit selama Muktamar berlangsung. Proses dari pengiriman pasien-pasien atau peserta dari Muktamar memang sudah diatur oleh panitia dan kita mempunyai alur sendiri, jadi daerah-daerah yang dekat dengan FK ya, FK UMS ini nantinya mereka akan dikirim ke rumah sakit lapangan ini untuk kemudian kami periksa jika itu memang memerlukan observasi, kita juga punya pendah observasi yang nanti akan kita lakukan tindakan, pasang infus, kasih oksifin, dan kita akan lihat kalau memang selama 6-12 jam tidak membaik, tentunya kita akan merujuk ke rumah sakit tapi jika memang membaik, biasanya kita pulangkan ya, kita anggap sebagai rawat jalan, kita berikan obat jalan prosesnya memang dari ambulan-ambulan yang ada di dekat FK bisa mengirim ke FK UMS untuk kemudian kami tindak lanjuti, seperti itu Dr. Corona Rintawan selaku ketua EMT menjelaskan konsep operasional rumah sakit lapangan dengan menyediakan dua klinik, ruangan gawat darurat, ruang isolasi yang dikhususkan untuk menangani pasien yang didapati penyakit menular dan juga ruang observasi Dr. Corona juga mengungkapkan Muhammadiyah Disaster, merupakan satu-satunya emergency medical team yang menjalani proses verifikasi oleh BAU untuk menjadi tim medis bencana berstandar internasional EMT yang bertugas yang telah direkrut sejak 2019 lalu ini berasal dari seluruh rumah sakit Muhammadiyah Aisyah dan juga ama usaha lainnya seluruh Indonesia terdiri dari dokter, perawat, tetaga logistik, kelistrikan, dan psikolog Eva melaporkan dari Solo, Jawa Tengah